Intro Laos adalah negara yang terkurung daratan di Asia Tenggara dengan orang terpendek di dunia Terkenal memiliki rumah pohon tertinggi di dunia Fosil manusia tertua di Asia Tenggara, Raja Kobra yang panjangnya 4 meter Dan dianggap sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di seluruh Asia Mereka juga punya banyak sekali pepaya, beberapa di antaranya sangat besar Dalam daftar negara dengan orang terpendek di dunia Orang Laos berada di peringkat kedua, dengan rata-rata tinggi badan hanya 155,89 cm Laos juga memiliki populasi termuda di antara semua negara di Asia Dengan sekitar 70% penduduknya berusia di bawah 30 tahun Namun, masyarakat Laos tidak merasa minder karena bertubuh pendek Wisatawan seringkali menganggap mereka adalah orang paling santai dan ramah yang pernah mereka temui Sehingga menjadi lelucon umum, bahwa Republik Demokratik Rakyat Laos atau PDR Sebenarnya adalah singkatan dari Rakyat Laos Jangan Terburu-buru Jadi biasakan menjalani hidup dengan lebih lambat saat berada di Laos Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Laos Tetapi hanya sedikit lebih dari separuh penduduk yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa ibu Tetapi mereka lebih sering menggunakan bahasa etnis minoritas Selama Perang Vietnam, Amerika menjatuhkan 270 juta bom di Laos Dan 30% di antaranya tidak meledak Jumlah tersebut lebih banyak dari gabungan semua bom selama Perang Dunia II Dan sekitar 30% di antaranya tidak meledak Saat ini, ratusan warga Laos menjadi cacat atau terbunuh oleh bom yang belum pernah meledak sebelumnya Sepertiga dari korban tersebut kehilangan anggota tubuh atau penglihatan Diperkirakan ada sekitar 20 ribu orang tewas atau cacat akibat bom yang ditinggalkan dan belum meledak Meskipun Laos masih merupakan negara yang cukup miskin Tetapi kondisi ekonominya membaik dengan cepat Kemiskinan telah berkurang setengahnya dalam 20 tahun terakhir Sementara pendidikan dan kesehatan secara keseluruhan telah meningkat Bank Dunia menyatakan negara ini merupakan salah satu negara Dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia Tenggara dan Pasifik dengan PDB di atas 8% Laos juga mampu menyediakan pembangkit listrik tenaga air ke negara tetangga Tiongkok, Vietnam dan Thailand Yang mengakibatkan meningkatnya perekonomian Laos Orang Laos terkenal sebagai salah satu konsumen ketan tertinggi di dunia Mereka makan lebih dari 156 kg setahun per orang Harga barang-barang di Laos tidak lebih murah dari Thailand Utara Ini adalah negara yang terkurung daratan dengan pemerintahan komunis Apapun yang diimpor menurut definisinya pasti lebih mahal Anda dapat menyewa apartemen standar barat yang besar dan menyenangkan di Chiang Mai seharga 4,5 juta rupiah per bulan Anda dapat naik tuk-tuk kemana saja di Chiang Mai dengan biaya 30 ribu rupiah dengan asumsi Anda bisa berbahasa Thailand Listrik dan internet lebih mahal di Laos Dan untuk tinggal di Laos dengan nyaman minimal Anda harus memiliki penghasilan kurang dari 37 juta rupiah per bulan Laos bukanlah tempat yang murah Anda bersaing dengan uang Cina untuk mendapatkan sejumlah kecil fasilitas berkualitas tinggi Biaya makan umumnya terjangkau Dengan jajanan kaki lima berharga sekitar 15 hingga 30 ribu rupiah per makanan Makan di restoran kelas menengah untuk 2 orang dapat berharga antara 225 hingga 300 ribu rupiah Lao Lao adalah whisky beras ampu buatan Laos yang dijual dengan harga kurang dari 1 dolar per liter Minuman ini mudah ditemukan di sudut toko manapun dan termurah di dunia Namun sebelum Anda terlalu bersemangat, harga yang sangat murah ini memiliki konsekuensi tersendiri Dalam kasus yang sangat jarang, dapat menyebabkan kebutaan Laos dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik dunia oleh Dewan Pariwisata dan Perdagangan Eropa pada tahun 2013 Negara ini menerima rekor 3,1 juta pengunjung asing pada tahun 2012 Yang merupakan rekor tertinggi, itu setara dengan setengah populasi Laos Dan kemudian diberi cantik sederhana sebagai slogan resmi pariwisata Laos adalah rumah bagi kopi terbaik di Asia Tenggara Faktanya, kopi adalah ekspor terbesarnya Fakta bahwa mereka menyajikannya dengan susu kental membawanya ke tingkat kafein manis yang benar-benar baru Boon Pimai adalah salah satu perayaan tahunan di Laos Orang-orang ikut serta dalam adu air yang gila-gilaan Perayaan ini yang berlangsung antara tanggal 14 dan tanggal 16 April menjadikannya waktu yang ideal untuk berkunjung jika Anda ingin berpartisipasi dalam kesenangan gila Orang Laos terkenal sebagai salah satu masyarakat paling hangat dan ramah di seluruh Asia Dengan jiwa dermawan, cepat tertawa dan selalu bersenang-senang Dan di hampir semua kesempatan, masyarakat Laos berpesta di jalanan sambil mengundang penduduk lokal dan orang yang lewat untuk bergabung dan bergembira Hampir setiap wisatawan yang berkunjung ke Laos meninggalkan kota ini dengan kesan yang sama bahwa orang-orangnya merupakan salah satu daya tarik utama Masyarakat Laos umumnya konservatif dengan pola pikir yang agak tradisional Cara berpikir barat tidak mempengaruhi masyarakat, terutama dalam hal cara pandang orang terhadap hubungan Misalnya, wanita Laos boleh pergi kencan Asia dan tidak berciuman di penghujung malam Menunjukkan kemesraan di depan umum bukanlah hal yang umum dan merupakan hal yang tabu Meskipun merupakan negara tua dengan adat dan tradisi kuno Para wanita, terutama di daerah perkotaan termasuk ibu kotanya Vientin, sangat menyukai pria asing dari barat dan negara lain di dunia Secara tradisional, wanita Laos terkenal dengan penampilan cantik dan eksotis Mereka memiliki kulit kecoklatan, tubuh yang paling menakjubkan dan indah Mereka mungkin tidak setinggi atau tegap seperti rekan-rekan mereka di barat Tetapi jika Anda mencari wanita bertubuh mungil dan seksi, Laos bisa menjadi tempat yang tepat Mereka diberkahi dengan rambut yang indah, bentuk wajah, mata yang bagus berkilau saat berbicara Serta sosok yang pasti akan membuat pria bergairah dan meningkatkan kadar testosteron Berlatar belakang tradisional, di mana perempuan selalu dianggap cukup baik hanya untuk mengurus rumah Rata-rata perempuan Laos sedikit menarik diri dan memiliki cara hidup yang introvert Namun, hal ini tidak berlaku bagi perempuan yang tinggal di daerah perkotaan di Laos Tetapi ini tidak berarti Anda dapat berbicara dan berteman dengan mereka dalam beberapa menit Bahkan perempuan modern di ibu kota Laos, sedikit berhati-hati ketika berbicara dengan orang asing Dihadapkan pada pasar kerja yang tandus, warga Vientin ini tidak memiliki harapan untuk mendapatkan pekerjaan di negaranya Dan sebagian bercita-cita menjadi tukang bersih-bersih atau pemetik buah di Australia Ini mencerminkan kekecewaan akibat kemerosotan ekonomi yang parah dan berkepanjangan Yang melanda Laos selama dua tahun terakhir Setiap orang di generasi ini tidak percaya pada pemerintah Mereka ingin meninggalkan Laos, mereka tidak percaya apapun yang dikatakan pemerintah Tetapi mereka hanya membicarakannya secara pribadi Jika mereka mengatakan hal buruk tentang pemerintah di depan umum, maka tidak tahu apa yang akan terjadi Mayoritas penduduk Laos ramah dan sopan Namun sebagian besar orang yang bekerja di industri pariwisata Atau mereka yang berhubungan dengan orang asing tidak ramah dan tidak jujur Mereka sering memasukkan tagihan makanan termasuk makanan yang belum dikonsumsi Dan harga seringkali dinaikkan untuk orang asing Saat berada di Laos jangan tunjukkan kemarahan Anda Masyarakat di sini tidak menunjukkan kemarahannya di depan umum Mereka tidak suka dan merasa tidak perlu melakukan tindakan mempermalukan seseorang di depan umum Harap kendalikan emosi Anda selama berada di Laos Jika tidak, Anda akan dianggap tidak sopan dan merusak suasana Pada bulan September tahun 2014 Perdana Menteri Laos, Tong Sing Tamafong menandatangani keputusan nomor 327 menjadi undang-undang Yang melarang kritik online terhadap pemerintah dan partai komunis yang berkuasa Dan mengesahkan hukuman bagi warga negara yang melanggar kontrol pemerintah Jadi meskipun saudara laki-laki Anda ditahan secara ilegal oleh polisi korup Anda melanggar hukum jika melakukan apapun untuk mengatasinya Hal ini terjadi pada Pout Mitan, 26 tahun, yang tinggal di desa Nabuam Ia mengambil foto ketika polisi menyita truk saudara laki-lakinya Akibatnya ia ditahan atas tuduhan dokumentasi ilegal setelah foto-fotonya muncul di Facebook Meskipun menyuap polisi merupakan hal yang umum Kemajuan teknologi memungkinkan masyarakat Laos Untuk mengkritik perilaku ini secara online dan massal Di Laos, menyebarkan konten yang dapat menyebabkan kekacauan sosial Atau yang dapat memecah solidaritas antar kelompok etnis dan antar negara Adalah tindakan ilegal Dalam istilah awam, negara tahu tentang korupsi tetapi negara tidak ingin Anda berbuat apapun Apa pendapat Anda tentang negara Laos ini? Tinggalkan pendapat Anda di bagian komentar di bawah Terima kasih telah menonton Dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif Silahkan tekan tombol suka dan berlangganan Terima kasih telah menonton